Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyelesaikan pembangunan baik suci Tetapi mereka mendapatkan perlawanan dari Sanbalat Karena Sanbalat merasa bahwa orang Yehuda adalah ancaman Dan dia takut bahwa orang Yehuda atau bangsa Israel Akan kembali menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa Soalnya bisa maca di dalam Israel pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-24 Dan kelompok terakhir dibawa ke pemimpinan Nehemiah Ditugaskan untuk menyelesaikan sisa pembangunan Terlebih khusus tembok di Yerusalem Dan Allah mempersiapkan Nehemiah untuk melaksanakan kehendaknya Dan untuk mencapai tujuannya Karena Allah tidak memanggil umatnya kembali ke Yerusalem Lalu membiarkan mereka sendiri dalam proses untuk melakukan apa yang Allah telah beritakan kepada mereka Sebelum saya melanjutkan pelajaran Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak di surga pada saat ini kami memohon kuasa rumu yang kudus Karena kami ingin mendapatkan maksud dan juga pekabaran Tuhan Yang begitu kita melalui pelajaran pada saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama dengan judul Nehemiah menerima kabar buruh Sesedara kitab Nehemiah sama seperti kitab Daniel Yang ini dimulai dengan kabar buruh Sesedara memang benar banyak orang Yehuda yang telah kembali ke tanah leluhur mereka Tetapi banyak hal yang tidak berjalan dengan baik pada saat mereka berada di sana Nehemiah menerima kabar buruh ketika ia berada di Susan Salah satu dari empat pusat perbentahan kerajaan Persia Dan Nehemiah bekerja di istana kerajaan Persia sebagai seorang juru minuman raja Nehemiah mendapatkan informasi dari Hanani Bahwa orang-orang Samaria membuat perlawanan dan telah menghancurkan tembok Yerusalem Tembok kota Dan akibatnya raja menghentikan pembangunan kota Yerusalem Karena ada protes dari musuh-musuh bangsa Yehuda Situasi tersebut menyusahkan hati Nehemiah Karena bangsa Yahudi belum bisa memuliakan Allah Sekalipun mereka telah kembali ke Yerusalem untuk tujuan tersebut Maka Nehemiah berpaling kepada Allah Berlutut dan mulai berdoa dan berpuasa Pelajaran penting yang pertama adalah Apakah yang Nehemiah lakukan pada waktu dia di dalam kesusahan? Saat Nehemiah berada dalam kesusahan Dia berpaling kepada Allah Berlutut, mulai berdoa dan berpuasa Demikian juga untuk saudara dan saya Pada saat kita mengalami kesusahan Kita harus berpaling kepada Allah Kita berlutut, berdoa dan berpuasa Pelajaran yang kedua dengan judul Doa Nehemiah Doa Nehemiah di dalam Nehemiah 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 Menceritakan tentang kebesaran Allah Keberdosaan mereka sendiri Dan diakhiri dengan permohonan minta tolong Doa Nehemiah serupa dengan doa Daniel Dalam Daniel pasal yang ke-9 Kemungkinan Nehemiah akrab dengan doa Daniel di dalam Daniel pasal sebelum ini Nehemiah tidak memulai dengan permohonan minta tolong Tetapi lebih dulu menyatakan kebenaran atau kebesaran tentang siapa Tuhan Nehemiah juga di dalam doanya menunjukkan bahwa Tuhan memegang janjinya Dan Tuhan mengasih mereka yang mengasihnya Serta menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia Dan di dalam ayat yang ke-8 ada kata ingatlah Kata itu menunjukkan bahwa Nehemiah tidak takut menuntut janji Allah Dan mengingatkan Allah akan janji-janjinya Karena Nehemiah tahu bahwa Tuhan senang dengan keberanian umatnya yang menuntut janji-janjinya Karena Tuhan ingin kita mempercayai janji-janjinya Dan menyeluruhkannya kuat-kuat di dalam doa kepada Tuhan Dan bila mana kita mengucapkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam doa kita Maka kita akan dikuatkan untuk mempercayai janji-janjinya Terutama pada saat-saat ketika segala sesuatu tampak tanpa harapan Pelajaran penting yang kedua adalah Apakah komponen dari doa Nehemiah Komponen doa Nehemiah yang pertama adalah Menyatakan kebesaran alam Kemudian menyatakan tentang keberdosaan mereka Dan yang terakhir baru memohon permintaan tolong Terus saudara seharusnya itu juga yang menjadi komponen doa saudara dan saya Pelajaran yang ketiga dengan judul Nehemiah berbicara Di pelajaran pertama, pelajaran sebelumnya disebutkan bahwa Nehemiah itu adalah seorang juru minum daripada raja Saudara bisa baca di dalam Nehemiah 1 ayat yang ke-11 Bagi kita jabatan ini, jabatan seorang juru minum adalah Satu jabatan yang tidak penting Tetapi sesungguhnya seorang juru minum raja Adalah seorang yang sangat berpengaruh Karena mereka mempunyai akses langsung kepada raja Para juru minuman raja ini mencicipi minuman yang disediakan untuk raja Supaya mencegah penyakit bahkan kematian yang akan menimpa sang raja Dan mangsa Persia sangat menghormati seorang juru minuman Mereka menganggap bahwa seorang juru minuman ini adalah seorang pejabat tinggi Jadi saudara, sesungguhnya Nehemiah menduduki suatu posisi yang tinggi dalam kerajaan Karena ia memiliki akses langsung kepada raja Oleh karena itu, Nehemiah memohon agar Allah menggunakan dia Untuk dapat berbicara kepada raja tentang kondisi ataupun keadaan daripada bangsa Yehuda Dan doa Nehemiah selama 4 bulan Dimana dia berdoa dan berpuasa dijawab Tuhan Allah menjawab dengan mempersiapkan raja Supaya dia mau mendengar apa yang Nehemiah sampaikan Dan raja menyambutnya dengan baik Allah berbicara melalui Nehemiah Dan mengesankan raja atas rasta pertama Sehingga raja menjadikan Nehemiah Sebagai gubernur atas wilayah Yehuda Walaupun sesungguhnya bukanlah sesuatu yang lumrah Membebas tugaskan seorang juru minuman Untuk sementara waktu Menjadi seorang gubernur di daerah lain Pelajaran penting yang ketiga adalah Apakah hasil dari doa dan puasa Nehemiah Hasil dari ketekunan doa dan puasa Nehemiah Adalah Allah menjawab doa dan puasa Nehemiah Sesuai dengan waktu Tuhan Sesudara Di dalam kesusahan kita perlu berdoa Tetapi ingat sesudara Kita perlu sabar Karena Tuhan mempunyai waktunya sendiri Untuk menjawab doa-doa kita Pelajaran yang keempat dengan jidun Nehemiah diutus Melalui Nehemiah Raja mengirim selat kepada San Marat Gubernur Samaria Dan juga Tobia Gubernur Amun Untuk membuka jalan bagi Nehemiah Nehemiah pasal 2 ayatnya ke-7 Dan Raja juga memerintahkan asap Penjaga hutan Raja Untuk memberi Nehemiah Kayu yang diperlukan Untuk membangun kembali kota Tembok dan juga gerbang bayi suci Nehemiah tiba di Yerusalem Sekitar tahun 445 Dan 444 Sebelum tarikh Masih Dimana pada saat itu Yerusalem mendapatkan perlawanan Dari musuh-musuh mereka Di sebelah utara San Balat Di sebelah selatan Gesel Gubernur Edom dan Moab Dan juga di sebelah timur Tobia Mereka menolak Nehemiah Karena mereka khawatir tentang Kesejahteraan Dan nasib baik dari orang Yehuda Bangsa yang selama ini Mereka tidas Pelajaran penting yang keempat adalah Bagaimanakah kehidupan Nehemiah Dalam tugas yang dipercayakan Tuhan Kepadanya Kehidupan Nehemiah Di dalam tugasnya adalah Selain berkat yang Tuhan berikan Nehemiah juga mendapatkan Perlawanan dari orang-orang Yang menolaknya Begitu juga dengan saudara dan saya Seorang yang ditugaskan Di dalam pelayanan Tidak hanya berkat yang kita terima Tetapi juga apa Penolakan-penolakan Perlawanan-perlawanan Dari orang-orang yang tidak menyukai kita Pelajaran terakhir Dengan judul Nehemiah bersiap untuk tugasnya Setelah Tuhan memanggil Nehemiah Untuk suatu tugas Dan oleh karena itu Tuhan akan menyediakan Semua yang dia butuhkan Dipersenjatai dengan pengetahuan Tentang janji-janji Allah Dan kepastian panggilan Allah Nehemiah bergerak maju Dengan hati-hati Dan penuh dengan doa Ada tiga pelajaran penting Yang kita dapat dari kepemimpinan Nehemiah Selama dia memimpin di Yerusalem Yang pertama Di dalam Nehemiah 2 Ayat 12 Rencana untuk pembangunan Yerusalem Tidak diberitahukan kepada siapapun Sebelum Nehemiah yakin Akan apa yang akan dibuatnya Lalu yang kedua Di dalam Nehemiah 2 Ayat 13-17 Sebelum memerintah kepada bawahannya Nehemiah terlebih dahulu Mencari tahu Atau menyelidiki Apa yang harus dikerjakan Dan yang ketiga Nehemiah meyakinkan Orang-orang Yehuda Bahwa pekerjaan yang mereka akan lakukan itu Sudah mendapatkan restu dari Allah dan juga Raja Sehingga Orang Yehuda Menyambutnya dengan gagal berani Walaupun Ada perlawanan Dari musuh-musuh mereka Nehemiah 2 Ayat yang ke-18 Jadi sesudah Nehemiah adalah pemimpin yang berhasil Karena imatnya kepada Allah Nehemiah 2 Ayat yang ke-20 Nehemiah tidak mengabaikan Allah Dalam setiap tindakannya Memuliakan Allah Sekalipun orang-orang Mengijik dan Menertawakan dia Nehemiah 2 Ayat yang ke-19 Dan Nehemiah juga selalu berbicara Yang membangkitkan Semangat Pelajaran penting yang terakhir adalah Apakah yang membuat Nehemiah berhasil dalam tugasnya Nehemiah Berhasil dalam tugasnya Karena Nehemiah adalah pemimpin Yang menaruh iman Pengharapan dan percayanya Hanya kepada Allah Nehemiah memuliakan Allah Dalam setiap tindakannya Dan Nehemiah selalu berbicara Yang membangkitkan Semangat Bila mana saudara dan saya Rindu untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil Mari Kita menaruh iman pengharapan Dan percaya kita kepada Allah Muliakan Allah Dan setiap tindakan kita Dan juga Berbicara Yang membangkitkan Semangat Demikianlah pelajaran kita pada Minggu ini Mari kita tutup kepala Dan kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Pelajaran yang begitu indah Mengingatkan Bagi kami Para Pelayan-pelayan Para umat-umat Tuhan Hamba-hamba Tuhan Biarlah Biarlah di dalam kehidupan kami Kami dapat mengandalkan Tuhan Kami boleh menaruh iman pengharapan kami Sehingga di dalam tugas Yang Tuhan percayakan Kami boleh dapat berhasil Bapak di surga Kami berdoa Untuk setiap Pemirsa yang menyaksikan Tayangan video ini Tuhan memberkati mereka semua Di dalam kehidupan mereka Pubadi lepas-pubadi Keluarga lepas Kuatkan Di mana ada Pemirsa yang sakit Tuhan Biarlah kau memberkati mereka Sembuka mereka Yang berkurangan Tuhan tolong cukupkan Yang tawar hati Tuhan Kuatkan Yang sedang berdoa Tuhan tolong hiburkan Terpujilah Bapak besarlah kuasamu Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih